Udah siap-siap, tuh udah siap tuh abang. Aurel Hermansyah melahirkan anak pertamanya, BBA secara sesar hari ini, selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Aurel melahirkan di rumah sakit ibu dan anak bunda, Jakarta atau biasa dikenal RSIA Bunda Menteng. Ini merupakan salah satu rumah sakit elit di Jakarta. Tak heran jika banyak orang penasaran dengan biaya persalinan istri Atta Halilintar itu. Terlebih, Aurel menjalani perawatan di kamar VAB. Dikutip dari kanal YouTube Louise Scarlett Family, diperkirakan Aurel dan Atta merogoh kocek sebesar Rp45 juta sampai Rp60 juta untuk biaya persalinan anak pertamanya ini. Jumlah ini hampir sama dengan Nagita Slavina saat melahirkan anak keduanya, Rayanza Malik Ahmad. Namun, biaya tersebut hanya untuk persalinan tunggal. Berbeda halnya untuk melahirkan anak kembar yang bisa mencapai Rp70 juta sampai Rp90 juta. Itu semua tergantung dari kondisi kehamilan dan juga apakah ada masalah kesehatan di ibu hamil dan janinnya atau tidak, kata Louise Scarlett Family. Sebagai mana diketahui, Aurel Hermansyah melahirkan anak pertamanya hari ini, selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Aurel melahirkan bayi perempuan dengan berat badan 3,32 kg dan panjang 48 cm. Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan oleh Atta Halilintar melalui unggahan di Instagram pribadinya. Aurel melahirkan melalui operasi sesar karena bobot bayi yang dikandung Aurel sudah lebih dari 3 kg dan memiliki lingkar kepala besar. Semoga putri Atta dan Aurel sehat selalu dan menjadi anak yang soleha. Terima kasih telah menonton!